Intro Ratusan personil TNI, Polri, dan Pemprov TKI Jakarta menggelar apel konsolidasi Ketupat Jaya 2019 dan kesiapan PAM sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi yang digerar di lapangan silang Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kapol Demetri Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono dan Pangdam Jaya Majen TNI Eko Margiono bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Gatot mengatakan aparat TNI Polri beserta pihak-pihak terkait mampu memberikan yang terbaik bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Gatot juga meminta seluruh jajaran agar tetap bersiap diri untuk melakukan pengamanan di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada ucapan Capres Prabowo Subianto yang telah memberikan himbauan kepada masyarakat pendukungnya untuk percaya proses hukum dan tidak datang ke Mahkamah Konstitusi. Tito juga menambahkan, pasukan TNI dan Polri selalu mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Apel tersebut juga turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsakal TNI Hadi Cahyanto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, Wakap Polri Komjen Pol Aridono Sukmanto, dan pejabat utama lainnya. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto ya, yang telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat, terutama pendukung beliau, untuk mempercayakan proses hukum yang sudah ditempu oleh beliau ke Mahkamah Konstitusi. dan tidak datang, masyarakat pendukung tidak datang ke berbondong-bondong apalagi ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV, Salam Triplata!